Terima kasih Dan core-nya Menggunakan core Dr. Genus Mantap sih disini Dan kemudian disini untuk lawannya Yang Prime Genus kita lihat ya Dia masih menggunakan si Nyamuk Atau Mosquito Yang digabungin bersama Si Sonic P2 Dan juga Watchmen P2 Dan core-nya tetap menggunakan core Dr. Genus Dan langsung saja Tanpa banyak macut Kita lihat pertandingannya Karena gue penasaran Dengan ini dia ya Premnya udah Galwin Dan gue pengen lihat Apakah Galwin bisa nge-stun musuh Atau malah meninggoy Dan speed pertama disini Dimenangkan oleh si Sonic ya cuy Dan langsung si Sonic-nya ini Kayaknya ngehajar si Goketsu ya cuy Dan Goketsunya benar dihajar Dan apakah meninggal Goketsunya Dan benar sekali Goketsunya meninggal ya Kemudian Galwin langsung Melakukan follow-up ya Karena si Oh Langsung melakukan ulti cuy Dan lihat ya Berapa karakter yang teringatkan stun Satu dua tiga meninggal Parah Dan Pak Wakin Man langsung melakukan Ultra Ultimate disini Ngehajar si Genus Dan Genusnya Masih belum meninggal Meninggalnya oleh si Galwin Kena follow-up ya Gila nih si Galwin cuy Udah bisa nge-stun Kemudian kalau misalkan Karakter kita nge-ulti Dia nge-follow-up Mantap Dan cuy Oke dan untuk pertandingan Yang selanjutnya cuy Disini yang selanjutnya Yang di sebelah ya Kita lihat ya Dia juga menggunakan Galwin Tapi Galwinnya Masih bintang dua Limit Breaknya Dan kemudian disini Sonic sama si Mosquito Udah limit break bintang lima Awakenednya juga Udah bintang lima GG parah Dan lawannya disini Yang menggunakan Premlingling Dia menggunakan Mosquito Limit Break bintang lima Ada Choje Ada Galwin Yang sudah awakened bintang empat Penasaran gue pertandingannya Seperti apa ya disini Dan ini dia cuy Untuk pertandingannya Karena Galwin ini disini Dijadikan Speed pertama Atau speed kedua cuy Untuk nge-stun musuh Dan paling cocok itu Kalau nge-stunnya Kena si nyamuk Dan ini dia Si Sonic langsung melakukan ulti Yang dihajar si Teo Dan si Teonya langsung meninggal Disini Langsung ya cuy Meninggal cuy Dan si nyamuknya sempat melakukan ulti Yang dihajar disini Si DSK cuy DSKnya juga musnah 7,3 juta Gila nih Para pasukan single target ya cuy Para pasukan single target Emang GG cuy Galwin melakukan ulti disini Kita lihat ya Hmm Mamam 3 karakter terkena Dan yang kena stunnya Si nyamuk sama si Choje cuy Langsung nyamuknya Di follow up oleh nyamuk Dan meninggal tentunya cuy Parah 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 Oke Galwin Prem B Mengamu kalah ya cuy Galwin Prem Biru Mengamu kalah juga Sama-sama nge-stun Yang kena stunnya 3 karakter ya Nyamuk Kemudian si Sonic Sama si Gioro-Gioro Yang terkena stunnya ya Ditembak Oke ini dia menggunakan Siklon ya Apa si Genus itu cuy Oh si Genus ya Cuman udah mati tadi Jadi Jadi si klon ya Oke Terus-terusan aja Follow up sampai mampus cuy Dan disini Udah ada ini cuy Udah ada mini ini Apa namanya Mini core ya Kalau di server Cina itu ya cuy Sudah ada mini core Oh dua-duanya Kena stun cuy Dua-duanya kena stun Gila sih ini Meta stopper ya Stopper meta Sama si nyamuk ya cuy Yang satu nge-stop Yang satu nge-follow up Tapi sayang ya Kalau nyamuknya Kena stun tuh Udah gak bisa ngapa-ngapain cuy Oke dan disini Si pasirin melakukan Ultra ultimate Oh ultimate biasa cuy Ultimate biasa ya Tapi mengebunuh si Gelwyn Tersisa si Chouje disini Dan Chouje kayaknya Bakal meninggal ya Chouje-nya meninggal Gila nih MPP anjim MPP loh cuy Si intinya Siapa si Gelwynnya Dan oke Udah masuk ke dalam Semi-final ya Untuk semi-finalnya Kita lihat ya Gelwyn limit break Bintang 5 Awakened bintang 4 Gila Lawan Gelwyn Awakened bintang 4 Belum limit Oh Lawan Gelwyn Awakened Lawan Gelwyn bintang 2 Lawan Gelwyn bintang 2 Wow Lawannya Gelwyn bintang 2 Oke ya Cepet-cepetan Gelwyn aja nih Cepet-cepetan Gelwyn Oke Sonicnya Paling cepet yang frame biru cuy Sonic frame biru lebih cepet Dan langsung ngehajar Si Psychos disini Psychosnya dihajar Dan meninggal apa enggak Meninggal cuy Gila loh Sonic loh cuy Satu kali ulti Bubar Satu kali ulti Bubar ya Oke dan kemudian Gelwyn disini Kono Psycho Hmm Empat karakter dihajar cuy Dan langsung kena stun ya Yang kena stunnya Si Sonic Si Clone Yang kena stunnya Si Sonic sama si Clone Dan Pasti men melakukan Ultra Ultimate disini Wah Mampus Mati cuy Mati cuy Nyamuknya mati Hmm Gila loh Detonation loh cuy Hahaha Udah makna stun Terkena detonation Udah Dan disini Ya tinggal si Gelwyn Dan Gelwynnya juga Udah kena burning cuy Sudah terkena burning Dan ini si monster Walah Mati cuy Gila nih Cepet gue suka sama tim monster cuy Enggak lama gitu cuy Enggak ribet pertandingannya itu cuy Oke kita masuk ke dalam grup B ya Di grup B ini kita lihat ya cuy Oke dia juga sama cuy Menggunakan Fasin Manda P2 Limit break bintang 5 Awakkanet bintang 5 Kemudian Sonic awakkanet bintang 5 Dan Gelwyn Awakkanet bintang 3 Ya cuy Oke dan kita lihat ya Pertarungannya seperti apa cuy ya Dan ini dia Kita udah masuk ke dalam pertarungannya cuy Speed pertama tetap ya cuy Jadi buat pandangan ke depannya Si Sonic ini Dibuat jadi speed pertama Walaupun dia gak speed pertama Tapi dia ini bisa nyelip Bisa nyelip speed ya cuy Bisa nyelip speed Basking dihajar dan Basking pun meninggal Satu kali ulti meninggal Satu kali ulti meninggal ya cuy Langsung Gelwyn melakukan ultimate cuy Uduh Dan 1 2 3 terkena stun 3 karakter terkena stun Udah gak bisa ngapa-ngapain cuy Ini sudah tidak bisa ngapa-ngapain ya Oke Niga asalnya kembali menghajar si Sonic disini ya Tapi sayang Gak ada damage sama sekali cuy Tidak mendapatkan damage sama sekali ya cuy Atau tidak menghasilkan damage apapun Disini gak sana cuy Oke dan kita lihat disini Apakah bakal mati lagi oleh si Sonic Ya satu karakter Bagian belakang cuy Kayaknya bakal mati lagi cuy Satu karakter oleh si Sonic ya Kayaknya Piccolo udah yang mati Oke disini kita lihat ya Sonic menghajar Piccolo Dan Piccolo pun wapat Oh gila Satu kali ulti Dua yang mati cuy Sama si Sonic Parah Parah-parah Ini Sonic Sonic Dewa cuy ini Oke Ini yang frame-nya si Siapanya yang frame-nya si Ling Ling Gak sama ya cuy Menggunakan si Gelwyn Tapi Gelwynnya Dimitrake-nya bintang 2 Si Sonic P2 Sama si Pacinman P2 Ya cuy gila loh Nyamuk udah pada mulai ngilang loh cuy Nyamuk sudah pada menghilang disini Lebih kebanyakan menggunakan Gelwyn Ya untuk meta sekarang ini Karena setunya itu loh Setunya itu loh cuy Bisa menghentikannya pergerakan musuh gitu Dibuat speed pertama aja udah cukup lah gitu cuy Apalagi pake speed formal ya Aduh mantap jiwa Makin banyak aja yang kena stun Si Gainai naru ya Walaupun damage-nya gak ada cuy Tapi Gak ada mata lu Gak ada damage-nya 5 juta itu cuy Damage-nya 5 juta itu Wah Watchinman Langsung Ultra Ultimate ya Dan Pertandingannya Gak pake lama gitu cuy Team Monster itu cuy Pertandingan-pertandingannya itu Gak pernah pake lama gitu cuy Oke dan masuk ke dalam final ya Frame-nya Watchdog Man disini ya Sonic P2 Limit Break bintang 5 Awakened bintang 5 Kemudian si Gailwyn-nya Limit Break bintang 5 Awakened bintang 4 Waksinmandanya Awakened bintang 4 Dan core-nya si Genus Kemudian musuhnya disini Kita lihat ya Gailwyn-nya bintang 4 Awakened bintang 3 Waksin-nya Awakened bintang 5 Ya Kemudian si Sonic-nya juga Awakened bintang 5 Tapi dia Menggunakan J-POR ya Membawa J-POR cuy Dan core-nya Kayaknya dia menggunakan core DSK Jadi core DSK melawan core Dr. Genus Dan langsung saja bakal kita saksikan Pertarungannya disini cuy Dan ini dia pertarungannya Speed pertama Masih dimenangkan oleh Sonic cuy Sonic Prem Biru ya cuy Sonic Prem Biru nih Apa Sonic Prem Merah nih cuy Nyelip Kita lihat ya Oke Sonic Prem Biru masih tetap Yang paling kenceng speednya Dan langsung ngehajar si monster Dengan apa Tangan 4 cuy Monster tangan 4 langsung meninggal Anjim Sonic juga Prem Merah cuy Gak mau kalah Gue juga mengulti Yang dihajar si Genus cuy Yang dihajar si Genus Dan Genus pun meninggal ya Di follow up langsung Terus ya Waxin Manda P2 meninggal cuy Waxin Manda P2 nya langsung meninggal cuy Di sledding langsung di setun Oke yang kena setun cuma satu si Galwin Tapi sayangnya cuy Prem Merah udah gak bakal bisa melakukan setun lagi Karena Kang Setun nya sudah terkena setun ya Kang Setun terkena setun cuy Mantap ini Uh gila lu Sakit loh cuy Galwin nya Gila detonation 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 tuh sakit Banget cuy Detonation si Waxin Manda itu sakit banget loh Oke dan disini Speed pertama langsung ya Mengarah ke si Sonic Sonic P2 Langsung Sonic P2 Ngajar si Galwin Dan Galwin nya wapat juga cuy Tersisa satu si Sonic P2 cuy Apakah Sonic P2 bakal memenangkan pertandingan Tapi sayang Cerebo sayang Gak mungkin ya Karena yang dia hajar adalah si Pdickman cuy Karena Pdickman bisa hidup lagi Bisa hidup lagi Terus menerus Anda menghajar ya cuy Menghajar karakter yang bisa hidup kembali Dan pertandingan pun Dimenangkan oleh Meta Ya Meta Kampret cuy Luar biasa Gue suka banget dengan pertandingan Team Monster cuy Oke guys ya Jadi untuk meta terbaik Di Team Monster ya Untuk minggu ini Kita lihat ya Dipegang oleh Galwin MPP nya gue Gue masukin ke si Galwin cuy Karena kalau Galwin Sudah melakukan ulti cuy Kemudian bisa ngestun musuh Dan yang kena stunnya Ya Demager musuh cuy Sudah pasti Musuh gak bisa melakukan Apapun cuy Dan speed terbagus Speed tertinggi Dimenangkan oleh si Sonic Dengan 1 kali ulti Bisa langsung ngebunuh 1 karakter ya Dan detonation Atau ledakan tersadis Di minggu ini Dipegang oleh si Walking Man Jadi 3 karakter ini cuy MPP minggu ini Ya tapi Kalau misalkan gak ada Dr. Genus Ya gak bakal bisa Kayak begitu cuy Karena Tanpa Dr. Genus Ya core nya gak jalan cuy Dan yang gue gak paham Ini kenapa Bawa monster yang Apa Tangan 4 itu Fungsinya buat apa cuy Kalau kalian tidak ada yang tahu Tolong komen di bawah cuy Monster bertangan 4 ini Fungsinya sebagai apa Di team monster ini Jadi mungkin untuk video nya Gue cukupin dulu Sampai disini Jadi thanks for watching And see you on the next video Ciao Salam Ampas Sub indo by broth3rmax